Intro Pembesar pekan ini Jaksa penutup umum kembali menghadirkan saksi ahli untuk terdakwa Ferli Sambo, Putri Candrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Saksi ahli yang dihadirkan mulai dari ahli kriminologi, ahli forensik, ahli digital forensik, ahli hukup pidana, serta ahli psikologi forensik. Keterangan para ahli didilai bisa meringankan maupun memberatkan para terdakwa. Di satu sisi kriminolog menyatakan jelas telah terjadi pembunuhan berencana. Tapi di sisi lain rekaman CCTV yang dihadirkan di sidang tidak menunjukkan Sambo memakai sarung tangan sebagai bagian dari rencana membunuh Yosua. Angin segar seolah bertiup ke kubu Sambo terlebih dengan keterangan psikolog forensik yang menyatakan keterangan putri soal pelecehan seksual di Magelang layak dipercaya. Namun tidak hanya kubu Sambo yang mendapat angin segar dari keterangan ahli, kubu ricat pun boleh jadi melambung harapannya saat ahli pidana menyatakan penghapusan pidana dapat diterapkan pada ricat. Apakah keterangan para ahli semakin memperkuat tuduhan pasal 340 tentang pembunuhan berencana atau justru bisa meringankan hukuman para terdakwa? Inilah kontroversi menelaah kesaksian ahli bersama saya Zylvia Iskada. Di dalam perencanaan itu pasti ada aktor intelektualnya membuat skenario apa yang harus dilakukan oleh siapa. Bapak Firni Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreatifitasnya sangat baik. Berkaitan dengan alasan untuk penghapusan pidana. Kalau kita lihat ada yang dinamakan dengan daya paksa. Untuk membahasnya, Pak Bersa sudah hadir empat narasumber di studio. Yang pertama adalah kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selanjutnya kuasa hukum keluarga almarhum, Brigadir Yosua, Yonatan, Baskoro. Kemudian pakar rukum pidana, Jamin Gintik, dan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Bang Roni, tuduhan Richard selama ini soal Sambo memakai sarung tangan rontok sudah kata Febri setelah melihat CCTV tadi. Benar tidak? Gini Mbak, terkait CCTV ya, kita lihat bahwa keterangan Richard Eliezer menyampaikan bahwa melihat Ferdi Sambo memakai sarung tangan itu di dalam rumah Duren Tiga. Richard Eliezer tidak pernah menyampaikan bahwa Ferdi Sambo itu memakai sarung tangan dari rumah Saguling. Keterangan Richard Eliezer adalah ketika di lantai tiga Richard Eliezer bersama Ferdi Sambo, Putri Cendrawati, dia mendengar kata-kata PC menanyakan kepada Ferdi Sambo terkait bagaimana CCTV di Duren Tiga dan bagaimana terkait sarung tangan. Jadi salah sekali kalau disampaikan bahwa seolah-olah klien saya menyampaikan bahwa Ferdi Sambo memakai sarung tangan itu dari rumah Saguling. Pertanyaannya Mbak, CCTV lantai tiga di mana rumah Saguling? CCTV lantai dua di mana? Kalau ada CCTV tersebut, klien saya sudah sampaikan, mereka tidak akan bisa berbohong di pengadilan ini. Kita sampaikan yang pertama rumah Saguling. Yang kedua terkait yang di Duren Tiga. Keterangan yang menjelaskan bahwa Ferdi Sambo memakai sarung tangan adalah saudara Romer di depan rumah Duren Tiga. Tetapi kalau kita lihat CCTV-nya, CCTV-nya juga pun tidak jelas. Kenapa? Itu tangannya Ferdi Sambo itu masuk ke dalam saku ketika dia berjalan. Ini yang turun dari mobil? Turun dari mobil. Nah disitu terlihat bahwa ketika Romer sampaikan, dia melihat senjata es jatuh kemudian melihat Ferdi Sambo memakai sarung tangan sebelah kanan. Tetapi itu kan terlihat bahwa CCTV itu mobil menghalangi CCTV. Dan ketika Ferdi Sambo berjalan, itu tangannya setengahnya itu masuk ke dalam kantong celana sebelah kanan. Yang kami sampaikan bahwa ketika masuk ke dalam kantong sebelah kanan, itu terlihat bahwa dia melepas. Terlihat? Melepas kalau dugaan kami ya, bahwa dia melepaskan sarung tangan tersebut. Tetapi begini, yang kita harus lihat Pak, dari awal saya sampaikan kualitas saksi, mana yang perlu dipercaya. Nah kalau seandainya seperti ini, seolah-olah mereka menyudutkan Richard Elisa karena apa? Terkait dengan status GC-nya dia. Mereka mencoba membangun opini, sehingga seolah-olah bahwa Richard Elisa ini tidak kredibel. Tidak konsisten menyampaikan keterangannya. Padahal fakta persidangan, siapa di sini yang berbelit-belit, siapa yang tidak konsisten, siapa yang tidak kesesuaian. Kan sudah terlihat di persidangan. Kemarin PH Sambo itu senyum-senyum ya ketika melihat di CCTV tidak bisa menampilkan Sambo memakai sarung tangan. Nah Bang Jamin, pertanyaan saya adalah, apakah bukti CCTV yang dihadirkan di persidangan, karena banyak juga yang tidak dihadirkan di persidangan, karena sudah tercecer katanya. Apakah bukti khususnya Sambo tidak memakai sarung tangan itu bisa menyelamatkan Sambo dari ancaman maksimal 3.40? Kalau terkait dengan CCTV, itu kan bukan alat bukti, itu namanya barang bukti. Nah diterangkan oleh seorang ahli, baru itu nanti bisa keterangan ahli itulah sebagai keterangan alat bukti. Nah kalau CCTV-nya sendiri barang bukti, nah permasalahan itu barang bukti itu harus utuh didapatkan dari sumber yang terpercaya. Nah kalau barang bukti itu didapat berupa USB yang dikopi dari suatu tempat yang tidak tahu dari mana pengopiannya, bukan dari DVR-nya langsung, itu pertanyaannya akan berbeda dengan kalau diambil dari DVR, jadi ada keyakinan itu asli, originalitasnya diakui begitu. Nah kalau kita lihat CCTV itu kan satu sebenarnya rekamannya semua, satu harddisk, satu harddisk untuk semua satu rumah begitu. Jadi harusnya semua itu secara utuh dijelaskan, tapi kemarin kelihatannya hanya untuk men-zooming saja. Nah apakah pengaruh CCTV ada sarung tangan atau tidak sarung tangan, itu bukan tempat kerjadian perkara. Tempat kerjadian perkaranya ada di durian tiga. Di dalam rumah? Di dalam rumah. Jadi bisa saja sepanjang jalan ke rumah, mau masuk ke rumah, itu bisa saja sisi apa namanya sarung tangannya digunakan. Pakai atau tidak pakai sarung tangan sebetulnya penting atau tidak dalam pembuktian pembunuhan berencana? Kalau konteksnya sarung tangan itu kan dalam rangka mempersiapkan suatu tindak pidana. Artinya perencanaan itu sudah ada sebelum dilakukan itu dengan mempersiapkan alat untuk melakukan tindak pidana. Jadi itu dia ingin dikejar. Sebenarnya salah satu unsur ya, bukan satu-satunya unsur, ini salah satu unsur adalah sarung tangan. Tetapi unsur lain kan juga banyak, contohnya perencanaan di lantai tiga, contohnya di situ yang dilihat oleh eleger tentang adanya rencana. Atau memberikan perintah untuk melakukan pembunuhan dengan memberikan uang dan juga handphone. Itu kan sudah dapat dikatakan sebagai bentuk perencanaan juga untuk melakukan eksekusi begitu. Nah ini merupakan elemen-elemennya banyak. Jadi itu salah satu elemen saja saya ingin tahu. Baik. Menurut saksi ahli kriminologi Prof. Mustafa, kasus pembunuhan Yosua itu termasuk kategori pembunuhan berencana. Kita simak pernyataan selengkap ya. Kalau pembunuhan berencana, Anda cukup waktu antara tindakan yang memprovokasi pelaku dengan tindakan melakukan pembunuhan. Artinya saudara menilai bahwa itu sudah pasti berencana. Pasti berencana. Baik. Kubu Sambo berdali tidak ada perencanaan. Ini berbeda ya dari keterangan ahli. Tindakan Sambo mendatangi rumah durian tiga itu adalah aksi spontan karena tersulut emosinya. Padahal Sambo sebelumnya hendak main badminton dan berencana untuk minta klarifikasi kepada Yosua pada malam hari. Menurut Prof. Mustafa tadi, meski tidak ada perencanaan sekalipun tetap termasuk pembunuhan berencana karena ada upaya menghilangkan barang bukti setelah peristiwa penembakan Yosua. Benarkah begitu Bang Jamin? Jadi pospaktumnya itu kan setelah kejadian itu menghilangkan barang bukti itu merupakan elemen lain dari suatu perencanaan. Bisa saja perencanaan itu bagaimana menggunakan alat, bagaimana tempat kejadian akan dilakukan dan setelah itu bagaimana menghilangkan jejak. Nah itu kan bagian dari suatu kegiatan. Tapi bisa saja orang contohnya mengatakan loh karena sudah melakukan tindak pidana dia kalau ditakut diketahui pada saat itu dia juga direncanakan. Jadi perencanaan itu tadi kan faktornya ada ketenangan dalam melakukan suatu perencanaan. Ketenangan suatu perencanaan itu tidak selalu difokuskan kepada ahli psikologi bahwasannya oh dia tenang atau tidak tenang tergantung. Kalau psikowilding tidak tenang berarti dia itu bukan pembunuhan berencana. Kalau tenang itu bukan. Itu dilihat dari berbagai elemen. Elemennya contohnya ada saksi yang melihat dia mempersiapkan itu, ada yang lain. Jadi bukan hanya kalau ahli pidana sebelumnya kan selalu mengatakan dikaitkan dengan psikologi. Jadi seakan-akan psikologi yang menentukan ketenangan seorang melakukan perbuatan. Itu bukan. Itu selalu dilihat dari berbagai faktor. Jadi saya kira ketenangan melakukan tindak pidana, alat yang digunakan itu menjadi faktor utama dalam perencanaan. Tapi bukan itu satu-satunya. Termasuk tadi ya bukan dia mengatakan setelah melakukan suatu perbuatan pidana bagaimana menghilangkan. Itu dianggap sebagai perencanaan. Perencanaan itu the whole kegiatan, aktiviti mulai dari awal sampai akhir dia melakukan suatu perencanaan itu. Ada pendapat yang berbeda dari ahli hukum pidana. Mahrus Ali ini memang ahli hukum pidana yang didatangkan oleh Kubu Sambo ya. Kita simak pernyataannya. Kesimpulannya adalah menurut ahli hukum pidana Mahrus Ali, pembunuhan Yosua tidak memenuhi unsur pembunuhan berencana. Nah tanggapan dari Mas Yonata. Ya baik. Menurut saya tentu itu sangat membuktikan sekali sebetulnya unsur pembunuhan berencana itu telah terpenuhi. Karena dari kami melihat kalau pembunuhan berencana ini harus memperhatikan dua hal terutama. Yang pertama terkait dengan ada peristiwa terdahulu. Dan ini jika disesuaikan dengan fakta di persidangan, FS dan kawan-kawan mengatakan bahwasannya ada peristiwa. Jadi yang mau saya sampaikan adalah ada peristiwa terlebih dahulu. Entah peristiwanya itu apa, walaupun yang sekarang diangkat itu adalah pelecehan yang tidak mendasar itu. Kemudian yang kedua sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi ahli pidana yang tadi bersaksi di persidangan. Bahwasannya jika ada waktu tenang atau cukup waktu untuk berpikir. Nah kalau kita melihat tarikannya ke fakta persidangan bagaimana dengan keterangan-keterangan saksi. Di situ kan kita ketahui bersama bahwasannya sempat ada rapat terlebih dahulu. Dan di situ direncanakan bagaimana siapa yang menembak, di mana ditembak, lalu setelah melakukan eksekusi harus seperti apa. Ini menurut saya sudah matang. Pembagian perannya sudah jelas? Menurut saya ketika saya melihat keterangan para saksi sudah jelas. Karena Sambo sudah menyetel begitu harus di Duren 3. Terus kemudian diperkuat juga dengan ahli kriminolog yang dibilang kenapa harus main bulu tangkis kalau sudah tahu perkosaan. Nah ini kan sudah tidak relevan sebetulnya apa yang disampaikan oleh para terdakwa. Dan justru keterangan para saksi ahli ini sangat memberatkan FS menurut saya. Oke, sebetulnya harus ada pembagian peran untuk disebut sebagai pembunuhan berencana. Pembagian peran itu sudah jelaskah sebetulnya Bang Roni? Ya, terkait dengan pembagian peran kan sudah ada. BAP-nya Riki Risal sudah sampaikan kan bahwa dia walaupun ya kita juga melihat apakah dia ditawarkan atau perintah. Tetapi kan disitu sudah ada peristiwa pidananya itu kan. Kemudian ketika sampai di rumah Saguling, kemudian ada waktu satu jam yang PC sampaikan makan siang. Kemudian disitu FS nyampai. Tetapi itu satu jam kemudian klien saya dipanggil ke atas. Dimana lantai tiga itu tidak sembarangan orang masuk tanpa si izin dari FS atau PC. Karena itu ruang keluarga dari PC ya. PC sampaikan seperti itu. Kemudian naik ke atas. Kemudian terbukti di persidangan adanya lemari senjata. Dimana lemari senjata ini untuk menjelaskan bahwa kotak peluru itu dari lemari senjata. Karena kita tanyakan juga. Tetapi di rekonstruksi lemari senjata itu sudah bersih. Sudah tidak ada. Tetapi sudah disampaikan oleh PC dan FS ada lemari senjata. Kemudian ada diskusi disitu. Kemudian perintah keluar kepada Richard Kelly. Menurut saya pembagian peran yang diperintahkan oleh Ferdi Sambus sudah jelas ya. Kemudian klien saya turun ke bawah berdoa. Tiba-tiba mereka sudah ada di dalam mobil. Klien saya dipanggil terakhir. Kemudian ada ART Agus yang memanggil. Kemudian mereka menuju durian tiga. Dan memang menurut Richard Eliezer putri juga menjadi bagian. Sudah dibagi perannya ketika dia harus ke durian tiga dengan alasan isolasi. Karena memang putri disitu ditempatkan. Skenario pelecehan seksual ditempatkan di durian tiga pada saat itu. Jadi penting peran putri yang ada disitu. Iya. Karena kita kan sempat tanyakan juga kepada saudara FS kan. Kerdis Sambus. Kalau seandainya ada peristiwa yang besar. Kenapa Anda membiarkan istri Anda isoman dengan tidak tahu dengan siapa. Kan dia sempat sampaikan dia tidak tahu dengan siapa. Jadi menurut kami tidak masuk logika. Baik. Gitu Mbak. Oke. Menurut ahli kriminologi Prof Mustafa. Ada relasi kuasa yang cukup timpang. Antara FS dengan Richard Eliezer. Sehingga ketika diperintah untuk menembak Yosua. Sangat sulit bagi Richard Eliezer untuk menolak perintah tersebut. Kita simak pernyataan dia. Status sebagai bawahan itu yang menyebabkan tidak bisa atau kemungkinan kecil untuk menolak perintah. Dari relasi kuasa menjadi relasi yang lebih bersifat intens. Seperti keluarga. Cinta kepatuhannya Richard tinggi. Terhadap apa? Sigur otorita. Baik. Mas Reza. Jika relasi kuasa itu adalah hal yang tidak bisa dihindari. Atau kita katakan di luar kendali Richard Eliezer. Tapi ada pemeriksaan psikologi forensik. Yang menyatakan kepatuhan Richard itu tinggi ya. Terhadap otoritas. Bahkan untuk hal yang salah. Apakah sifat kepatuhan tinggi yang berasal alami dari Richard itu dapat dipandang hakim sebagai kesalahan pribadi Richard? Pada dasarnya saya tidak begitu bersepakat bahwa kemudian seorang terdakwa akan dinilai berdasarkan kepribadiannya. Yang saya sepakati adalah apabila kontribusi psikologi forensik itu berbicara atau berbagi perspektif tentang proses psikologis pemunculan perilaku jahatnya. Bukan pada kepribadiannya. Karena kepribadian seolah-olah manusia akan terkunci selama-lamanya dalam kondisi seribukan rupa dan tidak akan pernah berdinamika, tidak akan berubah sama sekali. Ketika seorang terdakwa mengatakan bahwa saya tidak bisa menghindar atau ini adalah saya lakukan karena saya tertekan. Pengujiannya relatif sederhana. Ada tiga tahap saja. Pertama harus dipastikan terlebih dahulu apakah tekanan itu secara objektif ada atau subjektif saja. Tafsiran keliru misalnya. Kalau objektif ada maka masuk ke tahap kedua. Bahwa adakah kesempatan, kemungkinan, kemampuan, keberanian, kepercayaan diri, instrumen, peralatan bagi yang bersangkutan untuk lolos dari tekanan tersebut. Kalau ternyata tidak ada masuk ke tahap yang ketiga. Resiko apa? Konsekuensi apa yang akan dia alami seandainya dia mengelak, dia membangkang, dia menentang tekanan tersebut. Kalau resikonya negatif maka kita simpulkan dari awal. Yang bersangkutan ini yaitu Richard Eliezer memang sungguh-sungguh beradapan dengan tekanan yang objektif ada. Bukan halusinasi, bukan delusi tapi ada tekanan itu. Dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya kepercayaan diri, tidak punya kewenangan untuk menghindar dari tekanan orang yang notabene pangkatnya sangat tinggi. Dan dia akan berada dengan resiko maut konsekuensi yang amat sangat buruk apabila dia menentang tekanan tersebut. Sah sudah, masuk akal, hakim boleh jadi akan teryakinkan bahwa orang ini melakukan penembakan tak lain tak bukan memang karena berada di bawah tekanan yang tidak bisa dia hindari. Yang justru akan bisa beresiko amat buruk kalau dia menentang itu. Baik, oke kita berikan tepuk tangan rekan-rekan. Pemirsa, sidang pekan ini juga menghadirkan dua dokter forensik yang mengotopsi jasad Yosua sebelum dan pasca eksumasi. Mengapa ada perbedaan hasil dan apakah hasil forensik Yosua bisa memberikan petunjuk ada luka tembak lain selain dari pistol Richard Eliezer. Kontroversi akan mengelasnya sesateng. Terima kasih.